Profil Ardian Syah Nur, Kapten Timnas Putsal Sea Games asal Makassar. Ardian Syah Nur menjadi satu wakil dari empat atlet kota Makassar yang berlaga di Sea Games 2021-2022 Hanoi, Vietnam. Hebatnya lagi ia didaulat menjadi Kapten Timnas Indonesia dan mampu meraih medali perak. Medali perak diraih setelah Ardian Syah DKK mengumpulkan 9 poin dari empat laga yang dilakoni. Selisih satu poin dari Thailand, peraih medali emas yang memang sejak awal diwaspadai Indonesia di pesta olahraga se-Asia Tenggara ini. Sejak penampilan atiknya di kiala AFF, Putsal 2022 beberapa waktu lalu Ardian Syah menjadi perbincangan di kalangan penikmat Putsal Tanah Air. Banyak yang penasaran ingin mengenal lebih dekat dengan pemain plane atau gelandang kayak Timnas Tutsal Indonesia ini. Lahir di Makassar pada tanggal 27 Agustus tahun 1997. Usia angka. Sapaannya masih 25 tahun. Di club dia memperkuat Black Steel Manokwari. Alumni ilmu keolahragaan Universitas Negeri Makassar, KIK UNM, pertama berpakaian Timnas pada tahun 2017 saat mengikuti turnamen AFC U20 Championship 2017. Saat itu angka memperkuat klub antam FC. Sejak saat itulah ia termotivasi. Prestasinya pun terus menanjak. Bagi Ardian Syah, medali perak yang baru saja dikalungkan untuk mengenangnya begitu berarti bagi dia. Sebab ini kali pertama berlaga di SEA Games. Raihan medali perak yang didapat Timnas Tutsal Indonesia juga menjadi jawaban sekaligus kukulan telat bagi pihak-pihak yang berasumsi bahwa cabur futsal tidak berpotensi meraih medali di ajang SEA Games. Ini SEA Games pertama saya. Alhamdulillah senang bisa bawa pulang medali perak ke tanah air. Ujarnya saat dihubungi wartawan. Meski begitu angka mengaku belum puas dengan hasil yang diraih. Sebab target awalnya adalah medali emas. Kurang memang memuaskan. Tapi hasil ini harus disyukuri. Ucap dia. Angka menjelaskan. Kunci keberhasilan tim pengasuhan Muhammad Hashem Zadeh itu tak lepas dari kerja keras dan kerja sama tim. Kini angka memamerkan prestasi di ajang selanjutnya yakni piala AFP dan membawa Indonesia menuju piala dunia. Untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemprov Sulsel, angka berharap untuk lebih memperhatikan para atlet agar tidak hengkang ke provinsi lain. Sebab bukan tidak mungkin daerah lain mengincar atlet-atlet Sulsel yang berprestasi untuk persiapan pekan olahraga nasional PON, di Sumut dan Aceh. Selain itu sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Saya mohon itu diperhatikan. Sulsel itu punya banyak atlet berprestasi. Sangat buruk jika Pemprov Sulsel sendiri kurang mendukung dan tidak memberi penghargaan kepada atlet berprestasi. Pesan Angka Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.